Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlanggar Tartum nyatakan pihaknya akan terus memantau dampak pelemahan rupiah ke ekspor-impor. Ia pun memastikan pelemahan rupiah tidak akan mempengaruhi raca perdagangan. Terlebih, raca perdagangan Indonesia masih mengalami surplus sebesar 2,93 miliar. Kita monitor aja, karena itu BI yang akan terus juga memonitor secara dulu. Kedepannya akan terus memiliki masa. Kita lihat. Ekspor kemarin, bulan kemarin, masih surplus 2,9 dan ekspor bulan kemarin angkanya juga naik. Ya, nanti kita lihat bulan depan. Ya, terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Jelajah cara baru mendapatkan informasi. 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 Jelajah cara baru mendapatkan informasi.